Terima kasih. 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 Pake-pake anak apa itu? Memang kamu anggap ini rumah kamu. Sekarang kamu keluar. Kamu keluar. Kamu tidak boleh mengikuti mata kuliah saya. Keluar. Terima kasih. 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 Aduh, aku jadi keinget cowok yang tadi. Kok dia mirip banget ya sama pangeran impianku? Oh, matanya itu lho. Ah, kuda. Akhirnya aku berhasil kabur juga. Maaf, maaf. Kamu cewek tadi kan? Oh, kamu. Ketemu lagi. Halo, apa kabar? Aku Wisnu. Baik-baik, aku putri. Putri? Iya. Lah, kok kamu bisa ada di sini, Toh? Aku habis kabur dari jendela toilet. Aku biasanya kabur dari situ kalau aku di tempat yang nggak suka. Wah, ide bagus juga, Toh. Terus kamu dari pihak laki-laki atau perempuan? Eh, aku dari ini, dari tamunya itu lho. Siapa? Singo di Mejo. Iya, itu. Lho, sama lagi. Oh, iya? Kebetulan dia itu pernah jadi rekanan bisnis papa aku di Perkebunan Teh. Oh, iya. Jadi Bapak mau punya Perkebunan Teh, Toh? Iya, di itu. Joyo Negoro itu, Perkebunan Teh Joyo Negoro di Wonosobo. Tuh, 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 tuh. Oh, iya, iya, iya. Tau, 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 tau. Tunggu dulu deh, tunggu, tunggu, tunggu. Biar aku tebal kamu. Kamu itu pasti putri keraton solo ya? Aku bisa lihat dari pakaian kamu. Oh, iya, iya. Jadi malu. Kamu kok jago sih? Aku banyak belajar tentang motif batik. Ya, ini kan motif batik solo, kan? Oh, iya, iya. Jago ya kamu, ya? Bisa aja, biasa aja lagi. Bosen juga ya lama-lama di sini. Kemana? Ya, kemana, kek? Makan atau kemana daripada kita disuruh masuk lagi ke sana? Kamu juga nggak mau, kan? Oh, iya, nggak mau. Jangan. Ah, kebetulan. Aku punya tempat yang enak nih. Bagi yang ronde. Kamu suka, Toh? Udah, yuk. Boleh. Ini sepatu kamu. Eh, makasih. Yuk. Iya, enak. Tapi jarang-jarang loh. Putri, keraton kayak kamu ini mau makan wedang roden di pinggir jalan. Kenapa? Kamu kenapa? Kepanasan. Iya. Ini hanya kepanasan ya. Iya, pelan-pelan dong makannya. Putri. Iya. Gelar keraton kamu apa? Oh, gelar. Iya. Itu, anu. Oh, itu. Nimas Agung Tumenggung. Juli. Juli Rahmawati. Iya. Juli Rahmawati? Iya. Kupikiran nama kamu putri. Eh, iya, iya. Maksudnya itu. Nimas Agung Tumenggung Putri Rahmawati. Gitu. Iya. Halo. Aku pikir aku salah makin nama kamu. Hehehe. Misnu, aku pulang duluan ya. Biar aku anterin kamu ya. Oh, enggak usah, enggak usah. Enggak perlu, biar aku sendiri aja. Eh, enggak apa-apa. Biar aku sekalian tahu rumah kamu. Eh, aduh aku tuh paling enggak bisa kalau ngelepotin orang. Maaf ya, gini aja. Gimana kalau misalnya kamu mau ketemu sama aku, Kamu ke kampusku aja. Kampusku namanya Kampus Mangkuk Bumi. Ya, nanti aku tak ajakin kamu keliling-keliling Jogja. Nah, siapa tahu kamu lupa tau jalan-jalan di Jogja. Iya kan? Iya, enggak lupa dikit sih. Yaudah, aku duluan ya. Iya, iya. Hati-hati ya. Oh, ini gimana? Ah, ya udah, enggak apa-apa. Biar aku aja. Makasih kalau gitu. Misu. Hati-hati ya. Kemana kamu tadi? Kenapa Tio pulang sendiri, enggak sama kamu? Anu, Bu. Tadi Wisnu ke tempat, Taman Wisnu terus diajak sama dia jalan-jalan ke Jogja, Bu. Ya, tapi kamu itu kan bisa bilang Tio. Jadi Tio itu enggak bingung nungguin kamu. Iya, Bu. Wisnu salah. Wisnu minta maaf. Bagus kalau kamu itu masih mengaku salah. Ingat, Nuh. Setinggi-tingginya ilmu kamu yang dapat dari bangku sekolah, kamu itu tidak boleh lupa tata kerama dan sopan santun. Iya, Bu. Wisnu ingat terus pesan, Ibu. Iya, masuk. Matematika ekonomi merupakan bidang ekonomi yang tidak berbeda dengan keuangan negara atau keuangan internasional. Siapa tuh LMS Pijol? Saya. Maaf, Pak, kamu. Maaf, maaf. Enggak apa-apa, Pak. Kamu itu mau belajar jadi orang gila, ya? Aku perhatikan sejak tadi kamu tersenyum terus. Apa? Kok apa gitu, Pak? Enggak, Pak. Saya itu cuma lagi seneng aja. Saya lagi falling in love, Pak. Kamu pikir saya tertarik mendengar cerita kamu? Ini ruang kuliah. Bukan tempat mengarang bebas. Sekarang, kamu keluar. Keluar, ayo. Keluar lagi, Pak. Ayu, Pak. Ayo, Pak. Selamat menikmati. Waalaikumsalam, kamu sendirian. Ibu dan Romo kamu gak diajak? Enggak, Bu Deh. Niken sendirian. Niken kesini mau cari Wisnu. Wisnu ada, Bu Deh? Enggak ada. Dia dari pagi sudah keluar. Keluar kemana ya, Bu Deh? Aduh, Bu Deh sendiri juga gak tahu kemana. Mungkin ke tempat temennya. Oh, yaudah, Bu Deh. Kalau gitu nanti Niken balik lagi. Kalau kamu datang, Romo dan ibu kamu diajak kesini ya. Beliau kan udah lama gak kesini. Ya, Bu Deh. Nanti pasti Niken ajak. Yaudah, kalau gitu Niken pamit dulu ya, Bu Deh. Waalaikumsalam. Salam. Salam ya, Bu Deh, Romo dan ibu. Tuh, kenapa sih aku ini? Setiap mata kuliah Pak Darmanto, pasti disuruh keluar. Lagi yang salah aku juga sih ya. Kenapa aku mesti ngelamun ya? Dalam ruang kelas. Aduh. Putri. Tuh, sakit kok. Aku udah ngelamun kan? Aku udah dengar suara wisno. Putri. Uy, apa pener to? Tuh, suara wisno? Uy, apa pener to? Uy, apa pener to? Kasahiya. Dimana to? Uy, apa pener to? Uy, apa pener to? Dimana? Udah ada orangnya kok. Udah ada apa-apa kok. Cuma hayalanku aja ini. Putri. Tetap, seleslah. Putri. Tadi aku dengar suaranya. Aku sekarang mengelah, melihat bayangannya kini ya. Kamu kenapa sih? Kamu kok ngomong sendiri? Kamu gak apa-apa. Lah, ini kamu tuh. Jadi kamu udah disini? Akulah. Emang kamu pikir siapa? Kamu pikir aku hantu. Aduh, aku udah nyangka aja. Kamu bisa ada disini. Ya, kemarin-marin kan kamu bilang kamu pengen ngajak aku keliling-keliling Jogja. Sekarang aku tagi janji kamu. Oh, tenang aja. Jangan kan keliling Jogja. Keliling Indonesia pun aku siap ngadini. Aku anterin pasti. Tapi, jangan lupa, bayar dulu. Terima kasih. Apa yang ku rasakan dalam hatiku Saat pertama kali lihat dirimu melihatmu Wisnu tuh nyibeling banget ya. Udah di pesta kabur dari aku. Sekarang aku datengin ke rumahnya, dia gak ada. Mungkin dia emang mau ninggalan kamu kali, Ken? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kamu tahu gak? Dulu itu Wisnu ngejar-ngejar aku. Itu kan dulu, waktu kamu sama Wisnu masih kecil. Lah, buktinya waktu ketemu sama dia di pesta, Wisnu mau kabur ninggalin kamu. Wisnu tuh udah 4 tahun ninggalin Jogja. Jangan-jangan, di Jakarta, dia udah dapatnya baru. Gak mungkin. Aku sama Wisnu itu udah ditakdirin jadi sepasang kakasih. kamu lihat aja nanti. Wisnu pasti jadi sama aku. Nuk, aku turun di situ aja ya. Kenapa? Biar aku anterin kamu aja, biar aku tahu rumah kamu. Aduh, gak usah. Selain rumahku tuh jauh, aku gak mau karepotin kamu. Makasih ya. Makasih juga, kamu udah antara aku jalan-jalan. Sama-sama. Kamu hati-hati ya. Iya, kamu juga ya. Aduh, Putri, aduh, ini calon mahakari aku. Jadi rusak. Lah, mahakari ya, mahakari ya, mahakari ya mbahmu. Kamu tuh bikin kayak gini, gak pernah jadi. Setengah-setengah. Udah gitu, gak pernah diterusin lagi. Enak aja. Aku tuh orangnya telatan, gak mungkin yang namanya aku ngerjain sesuatu gak sampai tuntas. Emangnya kamu. Fred. Eh, gimana? Kencanmu sama pangeranmu itu? Oh, soal itu. Lah, piet loh kamu. Ditanya malah senyum-senyum. Eh, Ras, kamu tahu gak, kalau di film-film itu kan, ada tuh yang namanya bahasa gambar. Nah, sekarang kamu perhatiin mukaku. Perhatiin dulu toh. Nih. artiin sendiri. Gimana perasaanku? Heh, yang ada aku ngartiin kamu itu kayak Wong Edan. Kok Edan tuh? Wong Edan. Eh, gimana tuh jahil banget kamu? Edan. Senyum-senyum sendiri, lagi kebun. Enggak pesis. Terima kasih telah menonton! Aku tak tahu apa yang ku rasakan dalam hatiku Saat pertama kali melihat dirimu, melihatmu Setelah tubuhku terpaku dan memisuh Tetap jantungku berdebar tak menentu Sepertinya aku tak ingin berlalu Berikan cintaku, juga sayangmu Percaya padaku, ku kan menjagamu Hingga nyatku menjemputmu Kuberikan cintaku, juga sayangku Percaya padaku, ku kan menjagamu Hingga nyatku menjemputmu Saat ku tahu, kau akan pergi jauh Bisinkan aku, terus kau mampu Bu, Wisnu mau pamit dulu Mau kemana pagi-pagi begini Mau ke tempat teman sebentar Hati-hati Ya pak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak, sadar gak sih, Wisnu itu sejak pulang ke Jogja Kok gak pernah di rumah toh? Bu, namanya anak muda paling ya Ke rumah teman-teman Gaul Gaul kok tiap hari Ya terus mau diapain, bu Mau dibuat jadwal Supaya Wisnu itu perginya teratur Gitu Ya gak begitu Ibu itu cuman takut Kalau-kalau Wisnu itu bergaul Dengan orang yang salah Oh, bu Lawang Wisnu itu kan sudah besar Dia tuh sudah bisa menentukan mana yang baik dan yang enggak Ya, iya toh Putri Wisnu Putri Kamu kok ada di sini? Aku... Sepeda kamu antik banget Kamu suka rumah sepeda tua? Oh iya, aku suka banget sepeda ini Ini adalah salah satu cara untuk melestarikan benda-benda atau barang langka Kamu tahu enggak? Waktu zaman dulu ya, sepeda tua ini paling favorit di ngelangan ABG Iya Oh gitu tuh Hebat juga kamu ya Sekarang kamu mau kemana? Aku mau ngajar Mau ngajar? Aku boleh ikut? Oh, boleh-boleh Asik Aku aja yang bawa Oh Oh Iya, 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 jauh bisa Gak jauh kan tepatnya dari sini Agak Nah, adik-adik Coba kita ulang lagi ya dari awal Ini huruf apa? A Gimana? Kakak acak ya Ini huruf apa? I Ini G Ini G Bintar Sekarang kalian tulis ya, salin ini ke buku dari huruf A sampai huruf J ya Kamu udah lama ngajar mereka? Ya, lumayan lah Semenjak aku kuliah Sekalian ngisi waktu luang aku Mereka ini kan anak jalanan Kamu gak takut kalau tiba-tiba mereka menjadi nakal? Ya, enggak lah, Nuk Sebenernya mereka itu anak-anak yang baik Cuman Ya, masih mereka saja yang Membuat mereka itu hidup di jalanan Mereka itu sebenernya Kalau dikasih perhatian dan kasih sayang dengan lembut Mereka pasti akan memberikan kasih sayang dan perhatian dengan lembut juga Coba banyak orang seperti kamu ya, Bu Pasti gak ada lagi anak-anak jalanan yang telantar Bisa Kata orang ku jatuh cinta kepada dirimu Cinta sampai tergila-gila Oh, rindu Rindu ku memikirkan kamu Hanyalah dirimu Yang membuatku mabuk kepayah Cinta, 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 cinta pada dirimu Rindu, rindu, rindu akan senyum Hanya satu kamu yang aku mau Pertama kali aku melihat kamu Aku ngerasa lain sama hati aku Aku ngerasa ada yang beda Aku tahu kita belum kenal lama Tapi aku yakin sama perasaan aku, Bu Aku ingin mengenal kamu lebih dekat Aku ingin kamu selalu ada di samping aku Aku mau kamu jadi pacar aku, Bu Kalau kamu mau menerima tawaran aku Aku mau kamu mambil kalung ini Kalau tidak Aku ingin mengenal kamu Aku ingin mengenal kamu Selamat menikmati. Put, jangan lupa nanti malam ya. Oh iya, kita coba jam dulu ya. Siap. Ya. Jadi, kamu udah jadinya toh aku, Isno? Ya iya. Berarti bener toh kata pepatah yang bilang jangan melihat buku itu dari sampulnya aja. Itu tetap bukti sama aku. Ya dek. Ah, buktinya Isno bisa nerima kuapadanya ya toh? Haa, iya, iya. Eh, tapi berarti kamu udah jujur dong mengenai putri keraton itu? Nah, itu dia masalahnya ras. Ya masa aku langsung jujur gitu terus terang sama dia? Lucu kan? Belum apa-apa bilang, Ah, Isno, maafi aku bohong. Gimana toh? Put, dengerin ya. Yang namanya kejujuran itu di atas segala-galanya, put. Ya tapi jujur itu susah ya? Kalau Isno emang bener-bener cinta sama kamu, dia akan mencintai kamu apa adanya, put. Dia pasti gak peduli walaupun kamu itu bukan putri keraton. Kalau kamu dengerin aku, sebaiknya sih kalau saranku, kamu jujur aja deh sama dia. Jadi aku bilang aja nih. Iya. Tapi kalau ketawa ya gak enak juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa, Nuk? Gak apa-apa. Ibu cuma minta aku temenin dia makan. Cuma itu? Tapi masalahnya dia minta aku gabung sama temen-temennya. Oh, iya gak apa-apa. Kalau gitu kamu gak nemenin ibumu aja. Yaudah, ibu kamu kan lebih penting daripada aku. Aku pergi ya. Tungguan. Tungguan. Terima kasih. 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 Pertanyaan terakhir yang ibu berikan buat putrimu itu. Terima kasih ya, ibu. Apa? Apa? Kamu nyuruh aku untuk datang ke pestanya Radian Mas Menggolo itu? Aduh, Nuk. Itu kan pesta resmi. Dan pasti yang datang itu dari kalangan atas semua. Aku... Aduh. Aku tuh pasti nggak bisa berbaur sama mereka. Yang ada ibu mau malah curiga sama aku. Yalah, put. Put. Si ibu itu sebetulnya orang itu nggak gampang untuk dirayu. Tapi ibu masih mau kasih kesempatan kamu sekali lagi. Sekarang tinggal kamunya. Kamu mau berusaha nggak supaya ibu menerima kamu? Jadi kamu harus pergi, put. Kamu harus mau. Putri. Putri, what's up kamu, put. Put, kamu harus mau dong. Aku mohon, please. Ya. Ya. Ya, ya wis lah. Aku dateng. Tapi nanti kalau ibu pun nggak suka sama aku, jangan kalin aku ya. Nggak mungkin dong kalau ibu nggak suka sama kamu. Aku yakin ibu pasti suka sama kamu seperti kamu suka sama aku. Bisa yang rajinya. Tidak, anakku. Tidak, santai aja. Apa sih semuanya perjalanan yang pancar? Bisa. Yuk. Hah? Kamu... Kamu mau minta ajarin ibu tentang ilmu Totokromo Jawa? Buat ke pesta. Ini anak perawan kok ketawanya kenceng gitu lho. Ya habis ini lucu tobu si putri. Masa cewek kayak dia yang pakai cana pendek kemana-mana dan kakinya diangkat kayak gini. Masa mau belajar Totokromo Jawa, bu? Nggak masuk aja di pikiranku. Ibu, orang saya ini mau usaha malah diejek sama dia. Masa aku udah niat mau belajar. Gimana kok? Nggak usah dengerin lah, Rasput. Ibu mau kok bantu kamu. Nah, besok pagi kamu datang saja ke sini. Nanti ibu ajarin. Gimana? Bener, bu? Iya. Dengerin. Ibumu tuh mau ngajarin kamu. Ya, benci nengah. Itu artinya kamu. Terus masuk. Masuk. Artinya melebet. Maksudnya. Melebet. Melebet. Ya. Terus keluar. Keluar. Medel. Kromonya. Medel. Ya. Kromo inggil itu kita gunakan kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua dan kita hormati. Selamat menikmati. Terus keluarga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Wisnu itu gak mungkin suka sama cewek lain. Dari dulu, Wisnu itu cuma suka sama aku. Aku gak percaya banget sih, Ken. Aku itu dapat informasi. Gak harus ember terpercaya. Wisnu kamu itu lagi deket sama cewek namanya Putri. Katanya, dia masih ada turunan ninggrat dari Solo. Udah gitu, dia mau datang ke pesta antarmalam. Bakal jadi sayangan berat kamu, dia, Ken. Sayangan berat? Kamu denger ya, Tak? Di alam kamus aku itu, gak ada yang namanya sayangan berat. Semua cowok pasti taklub sama aku. Dan kamu lihat aja. Nanti malam, aku bakalan tampil all out. Sebentar ya, Bu. Mana Putri? Kok dia tuh belum datang-datang juga? Harusnya kami tuh tadi kan langsung segeran jemput dia. Jadi ibu ini tidak nunggu terus seperti ini. Tadinya kan Wisnu juga pengen jemput Putri, Bu. Tapi kan ibu sendiri yang minta buru-buru datang ke sini. Untung aja Putri gak masalah datang ke sini sendirian. Yaudah lah, Bu. Kita tunggu aja sebentar lagi. Kamu lihat kan, Pak? Semua cowok tuh semuanya ngeliatin aku. Aku yakin si cewek yang namanya Putri itu gak bakal bisa nyeingin aku. Itu Putri sudah datang, Bu. Sebentar ya, Bu. Ayah. Tidak, Tidak. Ya, itu yang namanya Putri. Wah, cantik banget kamu Put. Gak nyangka aku. Cewek selama ini aku udah pake sepatu catch, terus tak pedang. Ternyata bisa Ayu juga ya. Gak nyesel. Kamu pasti nyindir aku ya? Sampai nyindir, emang bener kok. Ayu buruan udah tunggu sama ibu yang bapak tuh. Cepet. Cepet. Putri sudah datang. Pak. Maafkan saya ya, Bu. Waktu itu, saya sudah merusak acara makan malam yang sudah ibu buat. Yang udah lewat, tidak usah dibicarakan lagi. Tapi ibu berharap, kamu jangan mengulang seperti itu ya. Cepet. Cepet, ibu. Duduk. Halo? Hah? Kamu serius? Oke, makasih ya. Aku ada kabar baik buat kamu, Ken. Kabar baik apa? Wah, ternyata Putri itu gak ada keturunan inggrat. Apa? Udah gitu, dia ternyata cuma masih sudah rekaman biasa. Dia juga jadi buru pabrik lagi di tempat batik temennya. Dia pikir rakyat jelata kayak dia bisa seenaknya bergaul sama kalangan inggrat kayak kita. Apalagi dia udah berani ngedeketin Wisnu. Kamu lihat aja. Aku mau kasih pelajaran sama dia, biar dia gak seenaknya lagi sama kita. Kamu lihat aja. Kamu lihat aja, biar dia, biar dia, biar dia, biar dia, biar dia. Kamu lihat aja, biar dia, biar dia, biar dia, biar dia. Kamu lihat aja. Kamu lihat aja. Kamu lihat aja. Kamu kaget, aku tahu semuanya Kamu itu gak pantas ada di sini Sama gak pantasnya Kalau kamu lagi ada di sampingnya Wisnu Jadi mendingan sekarang kamu pergi dari tempat ini Atau kamu perlu sedikit bantuan dari aku Biar kamu cepat-cepat keluar dari tempat ini Apa yang kamu lakuin sama putri Enggak, aku cuma Cuma apa? Apa yang kamu lakuin itu udah nyakitin perasaan putri Mu, udah kok, gak apa-apa Apanya gak apa-apa Wisnu Kamu, kamu kenapa ngebelain dia sih? Dia tuh, dia bukan kalangan negrat kayak kita Wisnu, dia pembohong Aku udah tahu, aku udah tahu semuanya tanpa kamu jelasin Putri memang tidak berdarah negrat seperti kamu Tapi di mata aku, dia seribu kali lebih baik daripada kamu Wisnu Jadi bener Semua yang ibu dengar tadi Dia itu Bukan keturunan keraton Solo Ibu Saya memang sudah curiga sejak awal melihat kamu Tapi gak nyangkanya Kamu bisa membohongi saya sejauh ini Maafkan saya, bu Bukan maksud saya untuk melakukan ini semua Ya, gak usah banyak ngomong Saya tidak mau dengar sepatah kata pun apa yang keluar dari mulut kamu Wisnu Ibu, ibu gak mau lagi kamu berhubungan dengan dia Ibu Tapi Wisnu sangat mencintai putri, ibu Buat apa kamu itu mencintai orang yang telah membohongi kamu Ibu yakin Orang tuanya tidak pernah mengajari dia tata keramat dan sopan santun Ibu Ibu sudah salah paham Sebetulnya Sebetulnya Wisnu yang menyuruh putri untuk Cukup Kamu jangan membantah ibu lagi Sekarang juga Kamu ikut ibu pulang Maafin aku ya Gara-gara aku kebayamu jadi sobek ya Aku setia Allah Aku tuh bukan khawatir sama bajuku Aku gak peduli Justru aku tuh khawatir sama kamu Kamu rak popot-opot Ya Gak apa-apa sih Tapi jujur sebenarnya aku tuh sedih Aku tuh gak berniat Buat menyembunyikan kebohongan ini dari ibunya dan bapaknya Wisnu Aku sama Wisnu tuh nyari waktu yang tepat buat ngomong semuanya Tapi sayang Udah terlambat semuanya Lah terus piya tuh hubungan kalian Apa kamu mau putus sama Wisnu? Pusing aku Gak tau lah Aku ikut pusing Gimana ini? Mohon saya undara Ada yang menunggu undara di ruang depan Gila 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 Maaf kamu kesini Saya kan sudah bilang Kalau kamu tidak boleh berhubungan lagi dengan anak saya Maaf Bu Saya datang kesini bukan meminta ibu Untuk menyetujui hubungan saya dengan Wisnu Saya meminta maaf Karena saya sudah berbohong sama ibu Bagus Kalau kamu sadar Kalau perbuatanmu itu salah Iya Bu Saya akuin saya memang salah Tapi saya tidak terima kalau ibu menyalahkan orang tua saya Bapak dan ibu saya memang bukan keturunan keraton Tapi dari kecil Saya selalu dididik Sopan santun Tata krama Dan semua yang berhubungan dengan moralitas Bu Saya memang sudah berbohong soal status Tapi saya tidak pernah bohong dengan perasaan saya Bu Saya mencintai Wisnu Bukan karena dia anak pengusaha kebunte Tapi saya mencintai Wisnu karena Wisnu Bu Karena pribadinya dia Karena dia yang sudah ibu besarkan Dengan cinta dan kasih sayang Membuat dia menjadi anak yang baik Dan pantas untuk dicintai Saya mencintai Wisnu Seperti Wisnu mencintai saya apa adanya Bu Tapi ibu tidak usah khawatir Bu Saya akan memutuskan hubungan saya dengan Wisnu Karena saya tidak mau Menjalankan hubungan tanpa restu dari orang tua Karena bagi saya Restu orang tua adalah hal yang paling penting Wisnu tidak akan lahir ke dunia ini tanpa ibu Dan saya juga tidak akan merusak Wisnu menjadi anak yang doraka Saya permisi Bu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa